Baik, Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sedikit sharing bagaimana membuat aset visual secara sederhana dengan menggunakan powerpoint kita bisa menggunakan powerpoint untuk membuat aset visual contohnya seperti ini jadi ini semua adalah kita buat di powerpoint tentunya dengan dukungan gambar-gambar yang ada di internet yang di share oleh web-web penyedia gambar, baik itu background ataupun icon jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Flaticon untuk mencari icon jadi pack ataupun bundel-bundel icon yang bisa kita gunakan sebagai pendukung untuk membuat aset visual misalnya Bapak Ibu cari saja buka saja flaticon.com kemudian disini ada form pencarian misalnya education misalnya maka akan muncul icon-icon yang Bapak Ibu bisa download dan kemudian hasil downloadnya itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dampor point dan jadilah dia sebagai icon yang dimodifikasi sebagai contoh ketika saya mencari di flaticon kemudian saya download maka saya mendownload paket ataupun satu bundel jadi ketika bundel itu kita download dalam bentuk zip kemudian saya ekstrak maka hasilnya seperti ini jadi dalam bentuk PNG disini ada PNG ada PSD ada PSD ada SVG kita ambil yang PNG maka disini akan ada icon-icon yang mendukung aset visual kita jadi dengan bekal inilah misalnya seperti ini kita meng copy ataupun memasukkannya ke dalam port point kemudian kita simpan sebagai gambar sebagai contoh saya tambah page baru ya page kosong ini saya kosongkan saja kemudian misalnya saya ingin membuat menu home ataupun menu yang mendukung aset visual pada aplikasi ataupun media pembelajaran interaktif kita ya misalnya kita ingin membuat benar ataupun membuat latihan icon untuk menu latihan kita bisa gunakan yang ini kita copy saja kita bawa ke port point kita paste seperti ini kita sesuaikan ukurannya kemudian kita bisa menambahkan shape yang ada di port point ya ini untuk variasi saja kemudian kemudian kita buat no no fill nya fill nya tidak terisi atau transparan ya ini outline nya kita ganti outline nya kemudian ukuran outline nya bisa kita besarkan misalnya seperti ini nah ini kita taruh di depan misalnya seperti ini kita akan modifikasi gambarnya jadi seperti ini nah kemudian kita bisa tambah text ya tambah text misalnya latihan ya nah misalnya seperti ini ini kita mau jadikan sebagai aset visual kita nah ini sebagai tombol latihan misalnya nah karena kita ingin gunakan sebagai tombol ya di SAC sebagai contoh kita duplikasi saja kemudian warnanya kita ganti ya agar ketika tombol yang ditekan maka ada variasi warnanya jadi ini bisa kita ganti warna nah ikonnya juga bisa kita ganti ini menggunakan walaupun dia bentuk gambar kita bisa ubah warnanya seperti ini jadi ini ketika tampilannya kemudian kemudian ketika ditekan tombolnya di SAC maka dia akan berubah warna jadi abu-abu seperti ini nah ini dari segi pembuatan aset visualnya langkah berikutnya kita simpan sebagai gambar kita simpan sebagai gambar jadi kita blok semua yang satu bagian ini kita save as picture ganti menjadi png agar dia transparan kita simpan di folder asset misalnya saya buat disini asset visual mpi mpi menu latihan seperti itu kita save ya nah berarti ini sudah tersimpan kita save yang satu lagi yang menu tekan ketika ditekan save as menu latihan kita bedakan namanya misalnya press jadi menu latihan ketika dia di press nah begitu bapak ibu saya rasa cukup sederhana menggunakan per point sebagai asset visual kita maka ketika kita lihat hasilnya ya hasil dari kita simpan disini tadi maka ini sudah menjadi PNG sudah menjadi gambar yang kemudian nanti kita bisa insert ke dalam ke dalam aplikasi baik itu SAC ataupun aplikasi lainnya sebagai menu ataupun sebagai tombol ya mungkin sekian ya sharing yang sangat sederhana yang tanpa harus membutuhkan kalian desain grafis yang lanjutan ya jadi cukup kita bisa menggunakan powerpoint contohnya seperti ini saya menggunakan beberapa aset visual yang saya pakai itu saya buatnya di powerpoint ya baik sekian terima kasih semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.